Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, hari ini teman-teman bertemu lagi sama Ustazah Padi Hari ini hari Selasa teman-teman semua bertemu lagi sama Ustazah Padi Sekarang kita semua sudah mulai pembelajaran online teman-teman Ustazah harap semuanya tetap semangat ya Hari ini kita akan belajar matematika PGOK sama SPDP teman-teman Untuk matematikanya kita akan belajar tentang mengenal apa 1-1 Selanjutnya untuk SPDP kita akan mempelajari tentang mengenal karya 2 dimensi Yang terakhir yaitu kita akan mempelajari PGOK teman-teman Matematikanya yaitu tentang jalan basal supaya kalian bisa memahami Yuk kita simak penjelasan dari Ustazah berikut ini Untuk materi yang pertama yaitu matematika teman-teman Sebelum kita mempelajarinya ayo kita nyanyi bersama-sama ya Kita buka bukunya halaman 13 Oke langsung saja Satu, dua, tiga Dua mata saya hidup saya satu Dua kaki saya pakai satu baru Yeay Alhamdulillah Nanti teman-teman bisa bernyanyi lagi sama ayah kuda di rumah ya Ternyata teman-teman semuanya sudah bernyanyi dengan semangat dan hebat Yeay Alhamdulillah Oke selanjutnya yaitu Ustazah akan menjelaskan butang lambang hilangan Kita buka bersama-sama halaman 13 ya teman-teman Halaman 13 ini kita semua akan mengenal akta 1 sampai Oke langsung saja kita simak video berikut ini ya Belajar dan mengenal urutan angka Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh 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 Tola selamat menikmati 10 teman-teman semoga teman-teman bisa memahami ya di halaman 13 sama 14 teman-teman bisa menebali angka 1 sampai 10 oke silahkan dikerjakan teman-teman itu tadi adalah materi matematika untuk hari ini teman-teman selanjutnya SBDP untuk materi SBDP kita akan mempelajari tentang mengenal karya 2 dimensi mari kita buka sama-sama di halaman 14 ya teman-teman let's go ke halaman 14 yaitu tugasnya tentang mengenal hasil karya 2 dimensi jadi nanti teman-teman semuanya memahami gambar yang ada disini ya kemudian teman-teman semua silahkan mengerjakan di lembar kosong yang pada halaman 15 ini jadi untuk langkah-langkah yang pertama yaitu teman-teman membuat lingkaran terlebih dahulu membuat persegi panjang kemudian jangan lupa membuat garis lurus agar membentuk seperti kaki manusia dan selanjutnya dan selanjutnya seperti ini ya teman-teman kita ikuti gambar yang sudah dikumpulkan sama ustada nah itu tadi adalah materi kita semua tentang spdp untuk selanjutnya yaitu yang terkejutnya adalah pedi uka materinya tentang geradasar lokomotor mungkin masih saja ya jadi geradasar lokomotor ini sendiri yaitu geradasar ya geradasar yang berkindah tempat jadi teman-teman bisa berlari berjalan melompat dan kiri itu namanya adalah geradasar lokomotor ini adalah pembelajaran kita nah diselesai ya teman-teman semoga bermanfaat untuk cipatnya teman-teman yaitu teman-teman semua membuat gambar atau hasil karya dua identis untuk yang soli bisa membuat gambar soli untuk yang soliha bisa membuat gambar soliha oke semangat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye